Intro Hai kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wen, tunya senang sekali sehari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di program ini saya akan meramalkan ada 6 show yang paling beruntung Dan paling hoki di akhir bulan ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak Biasanya akhir bulan itu pembawa keberkahan ya Pembawa keberuntungan gitu ya Nah kira-kira kamu masuk atau tidak Dan nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya tentunya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa kalian jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika Subload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus di jam 10 siang Maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi Dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran simen diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari segi ekonomi Keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara, jodoh gitu ya Silahkan DM ke instagram saya Datmarcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problem, masalah peruntungan Usaha Pengen nanya masalah Momongan Belum punya anak dari nikah 7 tahun misalnya Atau mungkin kalian penat sama Asmara kalian yang gitu-gitu aja Gak ada perkembangan Flat, monoton Atau sering di PHP gitu ya Pengen nanya silahkan DM ke instagram saya disini Jangan lupa di follow juga instagramnya ya Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomornya ada di bawah sini 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja Saya akan mulai ya Ada 6 show Yang paling hoki dan paling beruntung Di akhir bulan ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Saya campur kartunya Nanti kita akan ambil di kartu yang pertama Yang paling beruntung dan paling hoki ya Banyak keberkahan, keberuntungan gitu ya Dan kalian mungkin Pengen lah ya Hoki gitu di akhir bulan Hoki bisa dapat kerjaan baru Dapat diterima kerja di perusahaan yang bagus Atau dapat uang berlimpah gitu ya So ini tipe karakter orangnya ini Pandai merayu Ya saya lihat seperti itu Tipe karakter orang yang Pandai merayu Pinter ngomong Komunikatif gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan Dan juga orang-orang baru di sekitarnya Gampang akrab Gampang kenal Gampang beradaptasi gitu Dan dia tipe karakter siu yang orangnya ini Setia dan baperan Kalau udah satu Nggak mau kita ganti pasangan Alias konsisten terhadap pasangannya Baperan alias Kalau udah sayang Sayang banget dan memiliki Sifat yang cemburuan gitu ya Ya cemburu sebagai wujud sayang Tapi kadang-kadang Kalau cemburuan berlebihan Jadinya protektif Nah siu ini seperti itu Dia pekerja keras Orangnya kalau kerja dengan penuh keniatan Gigi Ya Ulet Rajin gitu ya Dan dia tipe karakter yang orangnya Mudian Moodnya tuh nggak stabil Alias naik turun ya Dan gambaran saya Kamu banyak hoki nih Banyak keberuntungan di akhir bulan ini Hoki dalam kerjaan bisa Hoki dalam momongan bisa Gitu ya Hoki tuh banyak banget Yang penting ada keberuntungan datang ya Ada siu ular di kartu yang pertama Bakal hoki besar di akhir bulan ini Siu ular masuk di kartu saya yang pertama ya Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Yang paling hoki di akhir bulan Oke saya acap kartunya Nanti kita akan ambil di kartu yang kedua Yang banyak keberuntungan Alias banyak hoki di akhir bulan ini ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Siu ini tipe karakter siu yang orangnya humoris Ya humoris Enak diajak ngobrol Komunikatif juga Dan dia terkenal sekali dengan jiwanya yang setia Dia kalau udah satu Juga sama Dia tuh nggak mau berpindah ke lain hati ya Dia tuh setia Konsisten Walaupun dihianati Dia tetap setia gitu ya Orangnya ini perasa banget Soalnya gitu Dan dia tipe karakter yang mudah Berintrospeksi diri gitu Kalau salah mau memperbaiki Kayak gitu ya Orangnya rajin Cekatan Digih Orangnya juga percaya dirinya bagus Friendly dan enak diajak ngobrol Orangnya seperti itu ya Dan gambaran saya juga sama Kamu bakal banyak keberuntungan Keberuntungan yang datang di akhir bulan ini Keberuntungan dalam segi finansial Dari segi kerjaan Dari segi momongan Atau kalian yang belum dapat-dapat jodoh Dari kemarin Bisa juga ada kenalan baru gitu ya Sehingga kalian bisa dapat jodoh gitu bisa juga Karena namanya hoki Bervariasi ya Tapi sekali lagi ya Hoki itu bisa datang secara tiba-tiba Tapi di akhir bulan ini Akan ada keberuntungan bagus Buat kamu Untuk siu anjing Di kartu yang kedua ini ya Siu anjing juga bakal hoki besar Di akhir bulan ini ya Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dan pengen diramalkan langsung Dari segi jodoh Keuangan Ngomongan Usaha yang cocok Atau mungkin rumah tangga kalian Silahkan DM ke Instagram saya Dadmarchelwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Kalian punya problem Masalah Pekerjaan juga Masalah rumah tangga Atau perselingkuhan gitu ya Pengen nanya Kok aku bakal balik gak kok Sama pasangan aku Waktunya soalnya udah selingkuh Misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram ya Atau ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Ya kokinya bagus Usio ini orangnya ini egois Keras kepala Arogan Pengen menangnya sendiri Dan gak suka diatur Karena dia tipe karakter orang yang Ya sukanya ngatur Dia tuh gak suka diatur gitu Dia itu orangnya seenaknya sendiri Semena-mena Istilah kata seperti itu ya Dia orangnya tipe karakter orang yang Gampang bosan ya Dan dia itu aktif Cerdik Cerdas Pandai menyesuaikan diri Enak diajak obrol gitu ya Dan orangnya tipe karakter yang berjiwa Pemikir Orangnya seperti itu ya Secara watak sebenernya dia itu agak cuek Agak cuek Masa bodoh gitu Tapi dia tipe karakter orang yang memang Kalau secara kerjaan Buat yang menguntungkan dia Dia itu orangnya Gercep Alias gerak cepat gitu Tapi kalau gak menguntungkan Kayak males gitu Dan gambaran saya juga sama Hoki Kamu mengalir bagus Di akhir bulan ini Banyak keberuntungan-keberuntungan yang datang Ada Sio Monyet Atau Sio Kera Ya ini masuk di kartu saya juga Banyak Hoki Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Sio nya Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Sio ini orangnya rajin Ya setia Rajin Bertanggung jawab Kalau dengan jenis sesuatu itu Niat dan totalitas Jarang sekali mengeluh Terhadap apa yang dia kerjakan Dan dia itu gak suka nganggur Kalau nganggur Dia ngerasa stress dan penat Orangnya seperti itu Dia tipe karakter orang yang friendly juga Ya Orangnya seperti itu Dan dia lebih ke Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada Wujud nyatanya Ada hasil kerjanya Seperti itu Karena orangnya rajin banget Yang saya lihat seperti itu Bertanggung jawab dan rajin Gambaran saya juga sama Kamu bakal hoki besar Banyak keberuntungan Di akhir bulan ini Siap-siap aja Di sini ada Sio Kerbau Masuk di kartu saya juga Bakal hoki Ya hoki itu bisa juga Usaha kamu rame Dapet wawasan baru Dapet kerjaan baru Keuangan yang berlimpah Ya intinya hoki itu Macem-macem ya Oke nanti kita akan Lihat lagi di kartu yang berikutnya ya Saya calut kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sio ini orangnya Setia Setia Terasa Gampang Tersinggung Gampang kasian Gampang gak enakan Memiliki sopan santun yang tinggi Terhadap orang lain Menghargai orang lain Dan dia tipe karakter orang yang kadang-kadang Insecure Terhadap dirinya sendiri Kadang-kadang doang Dan dia tipe karakter orang yang Secara perasaan juga Baik ya Tapi sekali dikecewakan Dia akan merasa trauma Sama orang yang pernah mengecewakannya Gitu Karena dia orangnya perasa Tapi Simpati dan empatinya itu Sama orang lain itu tinggi sekali Gitu Dan gambaran saya juga sama Kamu bakal hoki Beruntung di akhir bulan Disini ada Sio Tamping Kamu masuk di kartu saya juga Sio Tamping Bakal hoki besar di akhir bulan Ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini Kadang-kadang suka grogi Rasa percaya dirinya Kadang-kadang Ya Agak kurang Apalagi kalau di tempat keramean Dia orangnya suka grogi Tapi orangnya Tipe karakter yang cerdik Dan cerdas Ya Dan dia memiliki banyak akal Dan segudang akal Untuk Kerjaannya Untuk Keuntungannya dia Gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Apa adanya Secara sikap dan sifat Nggak dibuat-buat Kalau suka ngomong-suka Kalau enggak Ngomong-ngggak Ya Dia orangnya seperti itu Dan dia tipe karakter orang yang Memang suka mencari Hal baru Gitu ya Dalam hal usaha Dalam hal bisnisnya Dia tuh Suka mencari-cari Ada sesuatu apa nih Yang baru Gitu ya Orangnya informatif Dan gambaran saya juga sama Kamu bakal hoki besar Di akhir bulan ini Banyak keberuntungan-keberuntungan Yang datang Siap-siap aja Disini ada Sio Secara pribadi Dan secara personal Silahkan DM ke Instagram Saya datmarselwen Yang pengen curhat-curhatan juga Tapi nggak punya Instagram Silahkan ke WA Nomernya ada di kolom Deskripsi Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Ya teman-teman Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga sukses Dan lancar rezekinya Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Thank you ya